Hai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bengkel saya kedatangan servisan lagi tipi-tipi jadul tipi jadul tipi merek akari 14-in ini berarti udah lama sekali udah model lebih lama jadi kerusakannya katanya kata konsumen gambarnya hilang-hilangan apa gimana saya juga belum coba-coba kita coba dulu terus videonya sampai kelar biar gak tinggal paham kita mau coba dulu oke tipi akari kita mau colokin dulu yuk seperti apa penyakitnya yang sebenarnya udah Aduh udah nyala tuh mati lagi Oh seperti itu kawan ini sama sekali nggak ada gambar nih kalau diprediksi kerusakan seperti ini biasanya antara ada elko-elko yang kering atau karena tip ini masih memakai ef sepertinya bisa jadi efnya bisa juga emang elko nya yang udah kering kita mau cek aja langsung coba sepertinya seperti apa Ayo kita lanjutkan videonya setelah kita bongkar-bongkaran ini jenis mesinnya seperti ini tuh jadi kita mau coba ukur dulu tegangan-tegangan nya kita oprek dulu yo lanjutkan yo kita mau coba dulu dapat tegangannya ini kita ukur tegang-tegangan dulu utamanya coba colok dulu oke ada sekitar 106 volt normal kita start start coba kita start sudah sudah start masih seperti itu cek tegangan lain udah biarin terus lanjutkan ke tegangan tegangan 180 nya apakah dia normal kalau salah hanya di 180 voltnya masalah coba ini tegangan 180 disini tegangan ini tegangan cuma sekitar segera tadi 100 Oh tekan ini yang bener ini dengan harus cuma 90 volt ini sangat drop harusnya dia 100 sekitar 170 atau 180 volt disini ngedrop ini saya curiga di 180 voltnya tegangan tegangan buat videonya Oke kawan kita coba coba dulu elko nya ayo jabut karena berdasar dari pengalaman emang penyakit seperti ini biasanya disebabkan dari elko yang kering jadi kita bisa lebih cepat mengeksekusinya untuk kawan-kawan yang pemula emang harus lebih teliti lagi ternyata seperti ini tuh elko nya udah rusak kelihatan dari sini dia nggak kembung nggak apa tapi dia ternyata bawahnya udah menepuk dan menepuk seperti ini mau ganti kita mau ganti oknya enak dulu oke 250 volt yuk sekali lagi untuk kawan-kawan pemula untuk penyakit jenis seperti ini memang seperti ini kebiasaannya yang pernah saya alami itu emang biasanya dari elko-elko kering cuman jangan selalu disamakan karena tidak semua penyakit itu penyebabnya sama nggak sama nggak mesti sama harus lebih teliti lagi diukur-ukur lagi tegangannya jangan sampai terkecoh dan akhirnya kawan-kawan dirugikan ini hanya untuk bahan referensi saja biar kawan-kawan bisa lebih cepat mengeksekusi sebuah perusakan televisi kawan-kawan bisa lebih cepat mengeksekusi sebuah perusakan televisi juga masih sama yang kemarin oke kita start start kita start bos 180 nya oke 180 naik sekitar 170 169 ini normal karena udah udah terpakai tegangannya oke gambar juga udah normal udah nggak seperti tadi lagi dulu oke gambar udah normal oke kita mau coba rapikan oke rapikan ya udah kita udah masukkan mesinnya pasang dulu audio audionya dipasang kabelnya jangan sampai lupa audio audio coba balik TV nya dipasang antenanya biar lebih jelas kita mau coba dulu bismillahirrahmanirrahim oke nah agak susah ini tombolnya kawan emang jadul ini biasanya pakai remote oke gambar bisa bagus lagi Alhamdulillah nah kerusakan emang di elko tadi elko 180 voltnya nih elko jebol elko ini mau pakai oke ini berapa mikro dia 33 mikro 390 volt ini mungkin udah elko kantin juga oke 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 kawan ini hasilnya emang ini nyarpis tersingkat karena berdasarkan dari pengalaman seperti itu intinya emang kerusakan satu emang kalau dari pengalaman udah terbiasa insya Allah lebih cepat di prediksi penyakitnya ini hasilnya yang tadi kita oprek akari akari ini Alhamdulillah berhasil oke kawan jangan lupa tonton terus video-video dari saya dari servis teknik jangan lupa like komen dan subscribe oke selalu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh